Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali di channel youtube saya Hari ini saya akan membahas materi tentang Teknik, model, dan kriteria sukses Berikutnya potensi dalam pemrograman artificial intelligence Ada beberapa pembahasan materi yang nantinya akan Saya diskusikan di materi pertemuan ini Mulai dari yang pertama saya akan bahas tentang Teknik yang ada di artificial intelligence itu sendiri Berikutnya ada model-model yang bisa digunakan Di artificial intelligence Selanjutnya ada tingkatan model Yang nantinya bisa kita gunakan dari beberapa model yang ada Berikutnya ada kriteria sukses Terutama untuk pembangunan aplikasi Ataupun pembangunan dari artificial intelligence itu sendiri Dan yang terakhir nanti kita akan diskusi tentang potensi Yang ada di manusia itu sendiri Yang mempunyai salah satu organ tubuh yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lainnya Yang dianggap cerdas Yaitu manusia dibekali atau dikaruniahi dengan yang namanya otak Hal inilah yang nantinya akan terus digali Terutama bagaimana caranya nanti kita bikin aplikasi Atau contohnya bisa bikin sistem atau nanti bisa bikin hardware Yang menirukan apa yang biasa dilakukan oleh manusia itu sendiri Ini pada prinsiknya kalau berbicara tentang artificial intelligence itu sendiri Yang pertama kita akan diskusi tentang teknik dari artificial intelligence Para pengembang artificial intelligence berpegang pada prinsip Bahwa akan ada teknik penyelesaian untuk siap permasalahan yang berbeda Jadi analoginya permasalahan tersebut nanti pasti ada yang namanya solusi Kalau ada masalah pasti ada yang namanya solusi Yang nantinya bisa dipecahkan dengan menggunakan beberapa solusi yang ada Salah satunya nanti kita bisa menggunakan yang namanya teknik Yang ada di artificial intelligence itu sendiri Dimana teknik itu akan didasari kepada kemampuan Untuk manipulasi simbol contohnya Seperti contohnya mengkrit Atau contohnya untuk modifikasi Atau contohnya bisa melakukan reproduksi dan destruction yang ada Hal lain yang harus dipahami adalah bahwa kecerdasan itu sendiri Memerlukan pengetahuan Jadi kecerdasan yang saat ini ada di otaknya manusia Itu butuh yang namanya pengetahuan Makanya nanti orang yang memiliki kemampuan dalam hal pengetahuan Memiliki kecerdasan dalam hal pengetahuan Sesuai dengan bidangnya disebut dengan pakar Pakar itu siapa? Orang yang ahli di bidangnya Contoh yang paling simpel Orang tersebut contohnya ahli di bidang Anggaplah di bidang komputer contohnya Atau contohnya orang tersebut ahli di bidang medis Nanti akan dibagi lagi Di kelompokan lagi Medisnya di bidang apa? Apakah contohnya di penyakit jantung Atau contohnya di penyakit paru-paru Atau penyakit dalam Atau ada yang lain-lainnya Ini contoh kalau berbicara tentang si pakar itu sendiri Ini contohnya yang harus dimiliki oleh seseorang Yang mempunyai contohnya kecerdasan Dia juga pun butuh yang namanya pengetahuan Dimana pengetahuan memiliki karakteristik antara lain Contohnya tentunya ada sangat luas pengetahuan itu sendiri Bidangnya pun banyak contohnya Yang nantinya bisa kita pilih dari banyak bidang Yang ada di pengetahuan itu sendiri Selanjutnya sulit didefinisikan dengan tepat Ini beberapa karakteristik dari pengetahuan Yang nantinya bisa contohnya Kita kembangkan kembali Selanjutnya selalu berubah-ubah contohnya Ini artinya Kalau sekarang contohnya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut Contohnya dengan menggunakan cara A Tapi lambat laut contohnya Ada beberapa data baru contohnya Sehingga memerlukan contohnya informasi-informasi lagi Untuk menyelesaikan masalah tersebut Selanjutnya dapat memiliki arti berbeda Tergantung kapan nanti digunakan Ini contohnya Contoh yang paling simpel Contohnya seperti Contohnya data penyakit COVID-19 Dia kan bermutasi Yang awalnya contohnya Masih secara umum Contohnya selanjutnya dia bermutasi Ada yang perada 2 kemarin Ada yang namanya Delta Selanjutnya yang terakhir Ada yang namanya Omikron Dan yang lain-lainnya Tentunya untuk kriteria Untuk menentukan Apakah teridentifikasi penyakit tersebut Contohnya ada beberapa variable tambahan Yang perlu nanti diteliti kembali Selanjutnya kita diskusi Tentang teknik yang ada di Artificial Intelligence Beberapa teknik Artificial Intelligence Dapat dikategorikan secara umum Kedalam beberapa kelompok Yang pertama contohnya ada yang namanya Searching Ini yang lumayan banyak digunakan Untuk yang teknik Teknik yang ada di Artificial Intelligence Contoh implementasinya Kita menggunakan aplikasi Contohnya seperti yang ada di Diimplementasikan oleh Google Kalau kita pengen berpergian Dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya Pasti contohnya kita menggunakan aplikasi tersebut Kalau seumpamnya kita tidak tahu Contohnya rutenya Kita bisa menggunakan Bantuan aplikasi Google Map Atau bisa menggunakan Waze Selanjutnya ada yang namanya Use of Knowledge Penggunaan pengetahuan Ini yang kedua Teknik Artificial Intelligence Yang nantinya bisa kita gunakan Untuk yang penggunaan pengetahuan Salah satunya nanti kita bisa Mengimplementasikan contohnya Di bidang sistem pakar Berikutnya ada yang namanya Abstraction Ini beberapa teknik Artificial Intelligence Yang nantinya bisa kita gunakan Untuk mengimplementasikan Dari Artificial Intelligence Yang pertama tentang searching Menyediakan cara Menyelesaikan masalah Untuk kasus Dimana bila tidak ada Lagi pendekatan langsung Yang dapat digunakan Maka pindahkan kerangka kerja Kepada teknik langsung Yang mungkin untuk Dilebakkan nantinya Ini Kalau kita menggunakan searching Selanjutnya Use of Knowledge Contohnya Menyediakan cara Penyelesaian masalah Yang lebih kompleks Dengan mengeksploitasi Struktur dari objek Yang berkaitan Dengan masalah tersebut Nanti akan banyak dibahas Di pembahasan Sistem pakar Untuk yang ini Kurang lebih nanti Di pertemuan Ke pertemuan 12-13 Kalau tidak salah Kalau untuk yang searching Nanti akan kita bahas Di pertemuan keempat Dan pertemuan kelima Terakhir Use of Knowledge Menyediakan cara Penyelesaian masalah Yang lebih kompleks Dengan Mengeksploitasi Struktur objek Yang terkait Dengan masalah tersebut Ini cara ketiga Atau teknik ketiga Yang nantinya bisa kita gunakan Untuk mengimplementasikan Yang namanya Artificial Intelligence Yang pertama Kita bisa menggunakan Teknik searching Yang kedua Nanti bisa kita menggunakan Contohnya Kita bisa menggunakan Contohnya Untuk yang kedua Kita bisa menggunakan Searching Yang kedua Contohnya bisa menggunakan Use of Knowledge Santunya yang ketiga Kita bisa menggunakan Abstraction Abstraction disini Menyediakan cara Untuk memilah Memisah Keterangan Dan variasi yang penting Dari setian banyak Yang tidak penting Dimana akan mempercepat Penyelesaian masalah Jadi perlu kita sortir Lebih dahulu Dari beberapa Variasi yang ada Contohnya dalam data Ataupun yang lain-lainnya Selanjutnya Kita masuk ke model Model-model Yang ada di Artificial Intelligence Ada beberapa model Yang nantinya Banyak digunakan Terutama di bidang Artificial Intelligence Itu sendiri Yang pertama Ada yang namanya Enalbi Atau yang biasa disebut Dengan Natural Language Processing Kita berinteraksi Dengan aplikasi Atau bisa berinteraksi Dengan alat Dimana alat tersebut Ataupun sistem Ataupun aplikasi tersebut Faham yang Apa kita maksud Yang kita maksud Dia faham Baik contohnya Nanti inputannya Kita menggunakan Contohnya dalam Menurut text Atau bisa menggunakan Voice contohnya Untuk inputannya Selanjutnya Ada yang namanya Computer Vision Computer Vision Itu sendiri Yang terus dikembangkan Untuk saat ini Terutama Salah satunya Nanti banyak digunakan Contohnya di bidang Transportasi Atau contohnya Di bidang yang lainnya Berikutnya Robotika dan Sistem Navigasi Ini model-model Artificial Intelligence Yang terus dikembangkan Saat ini Berikutnya ada Game Playing Ini sudah tidak bisa Dipungkiri lagi Bahkan Di beberapa kampus Ada yang namanya Jurusan yang arahnya Ke Game Playing Ke game itu sendiri Oke Sekarang Untuk Bahkan untuk Yang Game Playing Di sini Sekarang Jadi yang namanya Jadi yang namanya Karir Jadi karir Jadi karir yang nantinya Bisa dicari Bisa dikerjakan oleh Seseorang yang memang Tertarik Contohnya menekuni Di bidang Game Playing Yang tadinya Masih dianggap Sebagai Hal yang tabu Masih dianggap Sesuatu profesi Yang Masih dipandang Sebelah mata Contohnya Bahkan Dipandang sesuatu Yang konotasinya Negatif Untuk yang game itu sendiri Karena Apa namanya Akan Akan Menimbulkan Aspek ketergantungan Dan yang lain-lainnya Tapi saat ini Sudah mulai Banyak Game yang Arahnya Ke Yang tidak Ketergantungan Contohnya ada game Edukasi Dan yang lain-lainnya Selanjutnya yang kelima Model-model Artificial Intelligence Ada yang namanya Sistem pakar Atau yang biasa disebut Dengan expert system Nah sistem pakar Di sini Salah satunya Bisa menggunakan Untuk tekniknya Bisa menggunakan Tadi Use of knowledge Semuanya Ini kurang lebih Untuk Untuk Model-model Yang ada di Artificial Intelligence Jadi Model yang ada di Artificial Intelligence Kurang lebih nanti Dibagi menjadi Lima bagian Mulai dari Contohnya yang Natural Language NLP Dengan munculnya Banyak Aplikasi seperti Chatbot Dan yang lain-lainnya Computer Vision Robotika Game playing Dan sistem pakar Ini kurang lebih Saya bahas Satu-satu Yang pertama Natural Language Processing Yang nantinya akan bahas Banyak dibahas Di pertemuan Kesebelas Natural Language Processing Atau NLP Mempelajari bagaimana Bahasa alami Itu diolah Sedemikian rupa Sehingga user Dapat berkomunikasi Dengan komputer 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 disini Bisa nanti Bentuknya hardware Atau contohnya Bentuknya adalah Aplikasi Konsentrasi ilmu Ini adalah Interaksi antara Komputer dengan Bahasa natural Yang digunakan Manusia Bahasa yang digunakan Oleh manusia Dia menggunakan Bahasa apa Jenis aplikasi Yang dibuat Dalam bidang Ilmu Natural Language Processing Terbagi menjadi Dua Yang pertama Bisa menggunakan Text-based application Yang kedua Bisa menggunakan Dialog Jadi kita bisa Ngomong Contohnya dengan Kita bisa berbicara Dengan Dengan aplikasi Atau dengan Menggunakan hardware Yang ada di Yang memang Sudah diciptakan Dengan menggunakan Natural Language Contoh Implementasi Dari NLP Yang berbasis Text-based application Contohnya seperti ini Google Translate Kita ketik Contohnya Bahasa Indonesia Apa Nanti akan muncul Di bahasa Inggrisnya Atau nanti Bahkan bisa 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 dibalik Contohnya Atau nanti Tinggal kita Sesuaikan Dengan bahasa Yang kita inginkan Berikutnya Kalau masih Kurang Faham Masih kurang Masih agak Kesulitan Dengan Pengucapannya Bahkan disini Bisa disertakan Contohnya Cara pengucapannya Jadi Voice-nya akan muncul Berikutnya Ada Contoh NLP Yang lainnya Seperti Asisten personal Asisten personal Contohnya Atau contohnya NLP yang lainnya Contohnya Kalau tadi Berbasis text Yang ini contohnya Samsung Voice Yang dimiliki Oleh Fabrikan Samsung Contohnya Yang biasanya sudah ada Di aplikasinya Atau di smartphone Samsung itu sendiri Selanjutnya Contohnya Contohnya dari NLP Ada yang namanya Chatbot Chatbot Disini Gampangnya Kayak Customer Service Customer Service Online Gampangnya Customer Service Online Jadi kita bisa Berinteraksi Dengan Customer Service Yang ada di Yang ada di Perusahaan tersebut Atau di institusi Tersebut Contohnya Apa namanya Tanpa Contohnya Pandang waktu Mau 24 jam Pun bisa Ini Ini contohnya Untuk yang NLP Berikutnya Yang kedua Ada yang namanya Computer Vision Cabang ilmu ini Erat kaitannya Dengan pembangunan Arti atau makna Dari image Ke objek Secara fisik Computer Vision Disini Implementasinya Banyak digunakan Salah satunya Di CCTV Salah satunya Dengan munculnya Yang sekarang Disebut dengan Smart CCTV Yang dibutuhkan Di dalamnya Adalah metode-metode Untuk memperoleh Melakukan proses Menganalisa Dan memahami Dari image tersebut Apabila cabang ilmu ini Dikombinasikan Dengan artificial intelligence Secara umum Akan mampu Menghasilkan Sebuah visual Intelligent system Nantinya Akuisisi Dan pemprosesan Informasi Berupa vision Dapat ditampilkan Tentunya Bahkan Objeknya Nanti bisa Diidentifikasi Contoh Contoh Implementasi Dari Vision Computer vision Contohnya Di bidang medis Ada yang namanya X-ray Contohnya Yang nantinya Bisa dibaca Langsung Oleh si Spesialisnya Contohnya Oh ini Contohnya Hasil dari X-ray Nanti dia akan Bisa membaca Contohnya Ternyata Contohnya Di organ Tubuh manusia Tersebut Contohnya Di paru-parunya Ada apa Contohnya Berikutnya Contoh Computer vision Berikutnya Ada contohnya Ini kombinasi Dengan robotika Ada drone Contohnya Drone disini Yang sekarang Banyak digunakan Terutama Untuk berbagai Keperluan Contohnya Untuk berbagai Keperluan Salah satunya Contohnya Bisa diimplementasikan Di pertanian Ataupun Di bidang-bidang Yang lainnya Berikutnya Ada yang namanya Deteksi rudal Ini untuk Yang Apa namanya Untuk Computer vision Itu sendiri Untuk Computer vision Itu sendiri Nanti Dia Bisa Diimplementasikan Dengan Yang namanya Deteksi rudal Terutama Di bidang Militer Selanjutnya Contoh lain Computer vision Contohnya Seperti yang Diimplementasikan Oleh Startup Yang ada Di Indonesia Yaitu Nordflag Nordflag Disini Merupakan Salah satu Startup Yang ada Di Indonesia Yang fokus Di pengembangan Computer vision CCTV online Dan banyak Sekarang Digunakan Di jalan-jalan Propagol Di jalan-jalan Protokol Salah satunya Memang fungsinya Yang pertama Untuk Traffic Sampai Yang kedua Digunakan Untuk Tilang Elektronik Untuk Sekarang Bahkan Nordflag Disini Teknologinya Sudah digunakan Waktu Asiens Game Di Jakarta Tahun 2018 Dan Debat Debat Disini Sudah Menggunakan Teknologi Dari Smart CCTV Atau Computer Vision Berikutnya Model yang ada Di AI Ada Robotika Ada Robotika Dan Sistem Navigasi Bidang ilmu Inilah Yang mempelajari Bagaimana Merancang Robot Yang berguna Bagi Industri Dan Membantu Manusia Bahkan Yang nantinya Bisa Menggantikan Fungsi Dari Manusia Cuman Tidak Semuanya Tidak Semuanya Tetap Harus Ada Operator Robot Mampu Melakukan Beberapa Pekerjaan Dengan Berinteraksi Dengan Lingkungan Sekitarnya Kalau Manusia Kan Bisa Bekerja Contohnya Paling Banter 8 Jam Tapi Kalau Robot Bisa 24 Jam Tanpa Jenda Dan Untuk Melakukan Hal Tersebut Robot Diberlengkapi Dengan Contohnya Aktuator Contohnya Petilengan Roda Kaki Dan Yang Lain Lain Kemudian Robot Juga Nanti Dilengkapi Dengan Sensor Yang Mampu Melakukan Memampukan Mereka Untuk Menerima Dan Berinteraksi Dengan Sekitar Lingkungan Sekitar Mereka Contohnya Ini Contohnya Implementasi Dari Robot Dari Masa Kemasa Yang Sampai Saat Ini Pun Sudah Mulai Lebih 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 Sempurna Kalau Dibandingkan Dengan Yang Sebelumnya Kalau Yang Sebelumnya Contohnya Seperti Tahun 1986 Komponen Elektronikanya Masih Kelihatan Kasarnya Komponen Komponen Elektronika Untuk Menduk Robot Itu Sendiri Masih Belum Dibungkus Kasarnya Selanjutnya Tahun 1991 Sudah Mulai Seperti Ini 1993 Sudah Terbentuk Ada Kaki Dan Tangannya Selanjutnya 1997 Sudah Mulai Dimodifikasi Seperti Ini Bahkan Terbaru Sudah Memiliki Contohnya Tangan Mempunyai Jari Selanjutnya Kakinya Sudah Terbentuk Sempurna Begitu Untuk Kepalanya Dan Ukurannya Pun Lebih Ramping Gampang Ini Contohnya Robot Implementasinya Bahkan Banyak Di Implementasikan Salah Satunya Banyak Diajarkan Contohnya Di beberapa Kampus Contohnya Kalau ada Perlombaan Ataupun Yang lain-lainnya Biasanya Suka Ada Yang namanya Pameran Ini Contohnya Robot Yang Diciptakan Oleh Mahasiswa ITS Dari ITS Contohnya Bahkan Yang Pas Kemarin Covid Banyak Robotika Yang Diimplementasikan Terutama Untuk Membantu Si Tenaga Medisi Itu Sendiri Nanti Akan Banyak Saya Bahas Terutama Di Pembahasan Tentang Robotika Contoh Contohnya Seperti Robot Umbu UMM Robot Universitas Muhammad Yang Malang Yang Jadi Tim Robotik Indonesia Yang Diwakili Mahasiswa UMM UMM Itu Sediri Selanjutnya Ada Robot Lain Yang Biasa Digunakan Salah Satunya Digunakan Contohnya Di Bidang Industri Contohnya Di Bidang Manufaktur Contohnya Untuk Perakitan Mobil Mereka Sudah Menggunakan Yang Seperti Ini Berikutnya Game Playing Game Biasanya Memiliki Karakter Yang Dikontrol Oleh User Dan Karakter Lawang Yang Dikontrol Oleh Game Itu Sendiri Pada Bidang Ini Artificial Intellect Dibutuhkan Untuk Merancang Dan Menghasilkan Game Yang Fun Serta Antara Mesin Yang Cerdas Dan Menarik Untuk Dimainkan Bahkan Ada Beberapa Yang Tadi Sempat Saya Jelaskan Ada Beberapa Kampus Yang Memang Membuka Program Study Di Bidang Game Itu Sendiri Yang Tadinya Profesi Game Itu Sendiri Dipandang Sebelah Mata Bahkan Dipandang Konotasinya Negatif Tapi Sekarang Sudah Banyak Anak Muda Yang Sudah Melirik Profesi Di Bidang Game Itu Sendiri Untuk Pembentukan Artificial Intelligent Pada Game Ternyata Digunakan Pula Algoritma Yaitu Jenis Pohon NRI Contohnya Untuk Suatu Struktur Itu Sendiri Jadi Ada Algoritma Yang Nantinya Bisa Digunakan Ini Contohnya Untuk Game Yang Ada Di Sekitar Kita Yang Nantinya Bisa Kita Gunakan Contohnya Game Catur Contohnya Kita Bisa Main Dengan Robot Contohnya Bisa Jadi Kita Kalah Dengan 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 Robot Itu Sendiri Atau Dengan Dengan Komputer Itu Sendiri Ada Lagi Kalangan Dewasa Orang Tua Atau Contohnya Anak Muda Bahkan Anak Kecil Sudah Terbiasa Menggunakan Game Sober Ini Berikutnya Sistem Bakar Dengan Sistem Ini Permasalahan Yang Seharusnya Hanya Bisa Diselesaikan Oleh Pakar Atau Ahli Dapat Diselesaikan Oleh Orang Biasa Atau Awan Kenapa Karena Petunjuknya Sudah Ada Sedangkan Untuk Para Ahli Sistem Bakar Juga Jadi Sistem Bakar Disini Bukan Untuk Menggantikan Pakar Tapi Salah Satunya Buat Pendamping Dari Si Pakar Itu Sendiri Contoh Aplikasi Sistem Bakar Contohnya Ada Deter Sapi Contohnya Yang Nantinya Akan Muncul Yang Namanya Diagnosis Contohnya Akan Muncul Yang Namanya Data Dan Fakta Yang Nantinya Harus Dikumpungkan Selanjutnya Dia Bisa Melakukan Konsultasi Ada Contohnya Sistem Kenapa Dibahas Tentang Ini Salah Satunya Contohnya Nilai Ekonomis Dari Terong Itu Sendiri Yang Banyak Digunakan Buat Sayur Ataupun Yang Lain Contohnya Ada Contohnya Diagnosa Autisme Anak Dengan Menggunakan Metode Fazim Memdani Contohnya Berarti Nanti Untuk Penelusurannya Dia Menggunakan Fazim Memdani Di Sistem Bakar Itu Sendiri Nanti Dibagi Menjadi Dua Ada Basis Pengetahuan Selanjutnya Ada Metode Inferensi Metode Inferensi Di Sini Kemampuan Sistem Bakar Untuk Melakukan Penelusuran Sampai Nanti Dia Melakukan Kesimpulan Seperti Yang Dilakukan Oleh Pakar Contohnya Pakar Di Bidang Autis Contohnya Apa Yang Biasa Dilakukan Oleh Pakar Di Bidang Autis Untuk Mengidentifikasi Bahwa Anak Tersebut Kena Penyakit Autis Ada Sistem Bakar Dia Bias Selanjutnya Ada Banyak Lagi Contohnya Nanti Akan Kita Bahas Di Pertemuan Ke 13 Dan Pertemuan Ke 14 Selanjutnya Kita Masuk Ketingkatan Model Tingkatan Model Disini Sebelum Membuat Program Artificial Intelligence Ada Baiknya Kita Tanya Pada Diri Kita Sendiri Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Fahami Seperti Contohnya Apakah Kita Akan Membuat Program Yang Dapat Melakukan Hal Melakukan Oleh Manusia Atau Apakah Kita Akan Membuat Program Yang Dapat Melakukan Sesuatu Dengan Cara Yang Sama Dengan Manusia Mau Yang Sama Atau Yang Lebih Cerdas Atau Kita Akan Membuat Program Yang Dapat Melakukan Sesuatu Yang Lebih Mudah Dengan Cara Yang Lebih Mudah Contohnya Jawaban Dari Pertanyaan Di Atas Akan Memberikan Batasan Dari Pengembangan Sistem Atau Pembuatan Program Yang Nantinya Akan Kita Lakukan Jadi Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Kita Harus Bertanya Pada Diri Kita Sendiri Contohnya Apa Yang Nantinya Akan Kita Lakukan Untuk Membuat Contohnya Program Atau Aplikasi Atau Contohnya Dalam Artif Hardware Yang Memang Aranya Ke AI Tujuan Untuk Apa Memberikan Batasan Supaya Tidak Terlalu Lebar Dan Tidak Tingkatan Model Usaha Untuk Membuat Program Yang Menyajikan Cara Manusia Menyelesaikan Masalah Dapat Dibagi Kedalam Dua Kelas Pada Prinsipnya Yang Pertama Program Kelas Pertama Maksudnya Mencoba Menyelesaikan Masalah Dengan Cara Yang Tidak Persis Benar Dengan Definisi Kita Tentang Artificial Intelligence Artinya Ada Testing Juga Sebenarnya Ada Testing Yang Harus Kita Maksudkan Program Yang Termasuk Kelas Ini Menggunakan Algoritma Dan Mekanisme Yang Mudah Dan Sederhana Untuk Dilakukan Oleh Komputer Tetapi Biasanya Sulit Dan Tidak Menarik Untuk Dilakukan Oleh Musier Selanjutnya Contoh Program Belam Kelas Ini Adalah Elementary Perceiver And Memorizer Yang Dapat Mengingat Pasangan Terkait Dari Suku Kata Dimana Bila Dimasukkan Satu Suku Kata Ke Komputer Tinggal Mencarinya Dalam Memori Kata Yang Mengandung Suku Kata Yang Dibaksun Yang Pertama Kali Ditemukan Maka Itulah Jawabannya Cuman Bagi Manusia Tidak Semudah Itu Karena Manusia Harus Manusia Selalu Berpikir Tentang Arti Dari Kata Yang Dibaksun Sesuai Dengan Konteks Sehingga Masalah Seperti Ini Tidak Menarik Bagi Manusia Dan Jarang Dilakukan Namun Hal Semacam Ini Sering Dilakukan Dalam Psikotest Untuk Mengetahui Kemampuan Dari Mengingat Seseorang Sendiri Ini Contohnya Yang Kedua Program Kelas Kedua Berupa Memodelkan Kemampuan Manusia Dalam Melakukan Sesuatu Yang Berarti Program Pada Kelas Ini Lebih Mendekatkan Kepada Definisi Tentang Artifisan Intelligent Yang Berarti Menjadi Tidak Mudah Bagi Komputer Beberapa Alasan Dibuatnya Model Contohnya Untuk Membutikan Teori Contohnya Psikologi Tentang Kemampuan Manusia Contohnya Contoh Program Perry Yang Ditulis Colby Tahun 75 Contohnya Yang Mengeksploitasi Perilaku Paranoid Manusia Yang Berdasarkan Percakapan Yang Dilakukan Orang Yang Mempunyai Paranoid Biasanya Kadang-kadang Dia Ngomong Sendiri Sehingga Dengan Menganalisa Hasil Percakapan Seorang Psikolog Dapat Mengimpulkan Apakah Seseorang Tersebut Contohnya Termasuk Paranoid Atau Tidak Contohnya Selanjutnya Untuk Membuat Komputer Mengerti Alasan Manusia Contohnya Membuat Komputer Membaca Atau Mengerti Berita Di Koran Dan Menjawab Pertanyaan Seperti Mengapa Buruh Muggo Kerja Program Semacam Ini Harus Dapat Mensimulasikan Proses Pengambilan Alasan Yang Dilakukan Manusia Yang Ketiga Untuk Membuat Manusia Mengerti Dapat Dimengerti Bagaimana Mesin Mendapatkan Hasil Seperti Itu Yang Keempat Untuk Mengelaksplosasi Pengetahuan Apa yang Dapat Kita Kumpulkan Dari Manusia Selama Disepakati Bahwa Manusia Memiliki Kemampuan Terbaik Dalam Menyelesaikan Masalah Hal Ini Membuat Banyak Keinginan Untuk Melihat Manusia Sebagai Penunjuk Untuk Menemukan Cara Untuk Menyelesaikan Masalah Atau Memproses Suatu Pekerjaan Hal Ini Juga Akan Memotivasi Para Pengembang Artificial Intelligent Untuk Terus Memproduksi Mesin Yang Bertingkah Laku Cerdas Dengan Meniru Manusia Berikutnya Ada Kriteria Sukses Suatu Pertanyaan Terpenting Yang Harus Dijawab Pada Proyek Penelitian Ilmiah Yang Pertama Bagaimana Kita Tahu Kalau Kita Sudah Berhasil Dalam Artificial Intelligent Bagaimana Kita Tahu Mesin Yang Kita Buat Cerdas Contohnya Atau Contohnya Menjawab Pertanyaan Itu Sama Sulitnya Dengan Menjawab Pertanyaan Apakah Cerdasan Itu Contohnya Tapi Dapatkan Kita Melakukan Sesuatu Untuk Memastikan Kegiatan Kita Contohnya Selanjutnya Tahu Seperti Yang Dilakukan Oleh Alan Turing Yang Memperkenalkan Metode Untuk Menentukan Apakah Sebuah Mesin Nanti Dapat Berfikir Yang Kemudian Dikenal Dengan Sebutan Turing Test Jadi Ada Testing Untuk Melakukan Tes Ini Diperlukan Dua Orang Dan Satu Mesin Satu Orang Bertindak Sebagai Penanya Yang Berada Pada Tempat Terpisah Dengan Orang Kedua Dalam Mesin Penanya Dapat Bertanya Kepada Orang Kedua Atau Mesin Dengan Mengetikan Pertanyaan Dan Menerima Jawaban Dalam Bentuk Ketikan Berarti Dia Menggunakan Text Si penanya Tidak Tahu Yang Mana Orang Yang Yang Mana Mesin Hanya Si A Dan Si B Yang Dilakukan Hanya Si A Dan Si B Yang Dilakukan Oleh Penanya Dengan Pertanyaan Pertanyaan Tersebut Adalah Menemukan Mana Yang Orang Mana Yang Mesin Tujuan Dari Tes Ini Mengelabui Si penanya Sehingga Menganggap Mesin Sebagai Orang Caranya Adalah Membuat Mesin Tidak Selalu Menjawab Benar Butuh Yang Namanya Tes Nantinya Jika Sang Penanya Akhirnya Menyatakan Mesin Sebagai Orang Maka Dapat Dikatakan Mesin Berhasil Melewati Tes Dan Dapat Dinyatakan Bahwa Mesin Nanti Dapat Berpikir Perlu Waktunya Lama Sebenarnya Dan Perlu Beberapa Kali Tes Untuk Perbaikan Sampai Akhirnya Mesin Ini Dapat Melewati Tes Namun Hal Yang Menarik Dari Turing Tes Disini Adalah Bahwa Yang Diperlukan Oleh Mesin Untuk Lulus Tes Ini Adalah Bukan Jawaban Yang Benar Atau Tepat Untuk Tiap Pertanyaan Sehingga Mesin Tidak Harus Menjadi Lebih Cepat Dan Lebih Benar Dalam Menjawab Setiap Pertanyaan Untuk Dinyatakan Sebagai Orang Atau Cerdas Atau Dapat Berpikir Contoh Seperti Yang Banyak Dilakukan Contoh Implementasinya Sekarang Dengan Dengan Menggunakan Chat Kita Bisa Kita Berkomunikasi Dengan Dengan Customer Ganti Dari Customer Service Seolah Kita Bisa Kita Berinteraksi Atau Berbicara Dengan Orang Padahal Itu Bukan Orang Selanjutnya Kenapa Karena Di Manusia Itu Memiliki Potensi Kecerdasan Ada Banyak Potensi Kecerdasan Yang Dimiliki Oleh Manusia Seperti Contohnya Kecerdasan Spiritual Kecerdasan Logika Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan Musikal Contohnya Ada Kecerdasan Natural Ada Kecerdasan Badan Atau Body Yang Dibisa Dengan Kinestetik Selanjutnya Ada Kecerdasan Interpersonal Ada Kecerdasan Linguistik Contohnya Yang Biasa Disebut Auditor Selanjutnya Ada Kecerdasan Fasial Yang Biasa Disebut Visual Ini Beberapa Kecerdasan Yang Dimiliki Oleh Manusia Yang Bisa Digali Contohnya Bisa Digali Dan Nantinya Bisa Di Implementasikan Dalam Bentuk Contohnya Aplikasi Ataupun Yang Laiknya Potensi Diri Terdapat Empat Elemen Yakni Contohnya Menerima Diri Yang Kedua Merumuskan Cita-cita Berinteraksi Dengan Lingkungan Ini Yang Dilakukan Oleh Manusia Mencari Dan Menciptakan Pengalaman Baru Ini Kurang Lebih Kalau Dilihat Dari Potensi Yang Dimiliki Oleh Manusia Dia Punya Yang Namanya Harapan Punya Contohnya Masa Kini Paradigma Masa Lalu Dan Ini Yang Banyak Sekarang Menjadi Kawasan Penelitian Yang Banyak Diteliti Oleh Para Peneliti Sehingga Mereka Berkeinginan Bagaimana Kecapdasan Yang Dimiliki Oleh Manusia Tersebut Nanti Bisa Di Implementasikan Contohnya Di area Yang Lainnya Atau Di alat Yang Lainnya Atau Contohnya Di sistem Yang Demikian Penjelasan Dari Materi Pertemuan Ini Mohon Maaf Kalau Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sehat Untuk Kita Semuanya